Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kartika Hajar Kirana Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan di pusat riset Citarung Universitas Pajajaran Melalui judul yang akan saya paparkan, Sungai Citarung dan perannya terhadap perkembangan peradaban manusia Baik, seperti kita ketahui bahwa Sungai Citarung itu salah satu atau memang sungai yang terpanjang di Jawa Barat Itu panjangnya kurang lebih 297 km Kemudian hulu dari Sungai Citarung ini berada di Gunung Wayang Dengan ketinggian 1.700 m di atas permukaan laut Dan muaranya itu berada di Muara Gembong Daerah Tabupaten Bekasi Jadi Sungai Citarung ini dibagi ke dalam 3 zona Di mana ada yang disebut sebagai zona Citarung Hulu Kemudian ada juga zona Citarung Tengah Dan satu lagi ada zona Citarung Hilir Nah zona Citarung Hulu ini melalui Gunung Wayang hingga ke Curug Jompong Kemudian di zona Citarung Tengah Masuk ke daerah Bendungan Di mana ada 3 Bendungan di situ Ada Jatiluhur, kemudian ada Saguling, dan ada Cirata Kemudian masuk ke zona Citarung Hilir Itu di daerah Karawang dan Bekasi Kalau dilihat dari etimologi Secara etimologi Sungai Citarung itu berasal dari kata Ci Itu artinya air Dan ada yang disebut sebagai Tarung Jadi Tarung itu ialah nama tanaman yang biasa tumbuh di sekitar sungai Nah ada pendapat lain menyatakan bahwa Sungai Citarung itu berasal dari nama kerajaan tertua Hindu tertua di Jawa Barat Itu yang disebut sebagai kerajaan Tarungan Negara Nah lebih tua lagi dari cerita tersebut Banyak sekali cerita-cerita masyarakat Yaitu cerita yang kita sudah tahu semuanya Itu cerita tentang Sang Kuryang Yang terkait dengan Sungai Citarung Namun di sini saya tidak akan membicarakan Mengenai sejarah bagaimana Citarung itu Dinamakan Sungai Citarung Tetapi di sini saya akan membicarakan bagaimana Kedepan Citarung ini menjadi peradaban dari berbagai masyarakat Dulu, kini dan nanti Dimulai pada abad keempat Sungai Citarung ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk Oleh orang itu dimanfaatkan untuk irigasi pertanian Nah kemudian selain untuk irigasi Sungai Citarung juga dimanfaatkan sebagai garis batas Wilayah dua kerajaan Ada kerajaan Sunda Kemudian pada zaman Belanda Sungai Citarung dimanfaatkan itu sebagai sarana transportasi Nah ada pula yang memanfaatkan Sungai Citarung itu sebagai penghubung Daerah pedalaman dan pesisir yang membawa hasil pertanian dan perdagangan Nah mengingat peran penting dari Sungai Citarung ini Maka memang se-yogianya kita berperan penting Terhadap perkembangan peradaban di Sungai Citarung Sungai Citarung ini karena pentingnya pada zaman dahulu hingga sekarang Maka pada zaman Presiden Soekarno itu dibuatlah sebuah bendungan Dibuatlah sebuah bendungan yang dulu diberi nama Bendungan Insinyur Haji Juwanda Pada tahun 1957 Atau yang sekarang lebih dikenal dengan yang disebut sebagai Bendungan Jatiluhur Nah Bendungan Jatiluhur ini dapat menjadi PLTA Dengan kurang lebih daya listrik yang dihasilkan bisa mencapai 187,5 MW Kemudian seiring berkembangnya waktu dan penggunaan listrik Kemudian penggunaan energi dari air juga semakin banyak Maka pada tahun 1985 dibuatlah Bendungan Saguling Dan dibuat juga PLTA Kemudian tahun 1988 juga ada Bendung Cirata Nah yang terbaru itu juga ada Bendungan Raja Mandala Selain dibuat untuk sarana PLTA Bendungan-bendungan ini juga dibuat sebagai irigasi pertanian Kemudian penyedia air baku Selanjutnya digunakan juga untuk perikanan darat Dalam bentuk keramba apung biasanya Kemudian pengembangan pariwisata dan olahraga air Nah karena sungai Citarum ini dan bendungannya banyak sekali dimanfaatkan Nah salah satu dari banyak manfaat itu adalah Sebagai lahan perkebunan Kemudian alifungsi lahan Kemudian buangan limbah begitu ya Nah dan keramba apung Nah pemanfaatan-pemanfaatan yang tidak baik ini dari Sepanjang sungai Citarum ini Yang menjadikan Presiden Jokowi itu Membuat perpres Tahun 2018 Nomor 15 itu mengenai Percepatan pengendalian pencemaran kerusakan daerah aliran sungai Citarum Sehingga saking pentingnya sungai Citarum ini Maka kita harus bisa mengendalikan pencemaran tersebut Nah selanjutnya Untuk mencapai Untuk mencapai apa yang ditargetkan Atau ikut andil dalam bagian perpres ini Program pemerintah ini Maka Universitas Pajajaran Salah satunya Salah satu universitas yang ada di Jawa Barat Kemudian merasa terpanggil Dan ingin Juga ikut andil Dalam pelestarian sungai Citarum ini Nah oleh karena itu Pada tahun 2018 Kami mendirikan pusat riset Citarum Universitas Pajajaran Yang dahulu ketika tahun 2018 Kepala pusat riset Diketuai oleh Dr. Cipta Endiana Nah kemudian selanjutnya Seiring berjalannya waktu Pusat riset Citarum Kemudian Beralih Beralih ke pemimpinan Oleh saya Dengan Program-program Yang berkelanjutan Dari Pak Cipta dan saya Yang kemudian Kami juga sebetulnya Sekarang sedang Apa namanya Melaksanakan program-program Dari pusat riset Citarum Saya dan Pak Cipta Dan rekan-rekan lain Di pusat riset Citarum Ingin Banyak Berkontribusi Baik itu Di dalam Sains natural Maupun sains sosial Untuk Menjadikan Sungai Citarum Ini menjadi lebih baik Nah kemudian Universitas Pajajaran Pusat riset Citarum Universitas Pajajaran Ikut Andil bagian Dalam berbagai riset Baik itu riset Sains natural Maupun sains sosial Dalam Menciptakan Menciptakan Peradaban yang lebih baik Bagi Sungai Citarum Atau di sepanjang Daerah aliran Sungai Citarum Dari pengamatan Menurut Endianan 2020 Itu ada Sekitar 318 riset Yang Dilakukan Di sungai Citarum Kemudian Kalau Di Kalau kita Lihat Di segmen Hulu Itu ada Sekitar 185 riset Kemudian Di segmen Tengah Ada 92 riset Di segmen Hilir Ada 10 riset Dan 31 riset Di antaranya Adalah Di daerah Aliran Sungai Nah ini Riset-riset Ini Bukan Tanpa Tantangan Tentunya ya Karena Untuk Menyatukan Seluruh riset Dan menjadikan Citarum Lebih baik Itu Banyak Sekali Tantangannya Nah Jika Dijabarkan Lagi Maka Di hulu Tadi Bahwa Kita Tahu Ada Sekitar 185 riset Itu Mengenai Kesehatan Sekitar 14% Kemudian Humaniora 26% Kemudian Eksakta 60% Kemudian Di daerah Tengah Itu Kita Bisa Melihat Adanya Berbagai Kajian Riset Humaniora Kesehatan Dan Eksakta Kemudian Dihilir Pun Sama Terdapat Humaniora Dan Eksakta Tentu saja Yang lebih Banyak Dan Kajian Di Daerah Aliran Sungai Citarum Itu Ada Tiga Juga Kesehatan Eksakta Dan Humaniora Dimana Yang Eksakta Itu Lebih Banyak Dilakukan Di Sungai Citarum Hulu Sedangkan Untuk Humaniora Banyak Dilakukan Di Kajian Daerah Aliran Sungainya Nah Untuk Riset Unpad Sendiri Berdasarkan Isu Didas Citarum Endiana Pak Cita Sudah Menjelaskan Bahwa Disini Sudah Memetakan Bahwa Disini Terdapat Banyak Sekali Riset Yang Tergabung Di Dalam Riset Citarum Ini Ada Yang Riset Di Daerah Waduk Kemudian Ada Riset Mengenai Kesehatan Kemudian Ada Juga Mengenai Sosial Engineering Kemudian Bantaran Sungai Begitu Dan Keberadaan Limbah Nah Dari Berbagai Banyak Riset Ini Sebetulnya Yang Paling Kita Bisa Lihat Di Das Citarum Ini Kebanyakan Itu Adalah Social Engineering Tentunya Di 26% Namun Kalau Kita Lihat Lagi Maaf Kalau Kita Lihat Lagi Riset Riset Sosial Engineering Maupun Keberadaan Limbah Ataupun Riset Riset Yang Ada Di Sungai Citarum Yang Merupakan Kontribusi Dari UNPAD Itu Masih Dalam Skala Nasional Jadi Kita Akan Coba Bagaimana Riset Riset Tersebut Dapat Menjadi Riset Riset Yang Berlevel Internasional Nah Oleh Karena Itu Diperlukanlah Kajian Secara Pentahelix Dimana Diperlukan Akademik Riset Begitu Kemudian Juga Diperlukan Community Service Dan Diperlukan Juga Kontribusi Dari Industri Dan Tak Lupa Juga Diperlukan Kontribusi Dari Pemerintah Jadi Kalau Kita Sebagai Akademik Akademisi Dapat Menjadi Leader Dan Mahasiswa Mahasiswa Kita Juga Itu Bisa Ikut Andil Dalam Bagian Menjadi Akademik Riset 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 Yang Terkait Sungai Citarum Pun Sebetulnya Banyak Yang Dilakukan Oleh Akademisi Namun Seperti Halnya Yang Sudah Saya Katakan Sebelumnya Bahwa Belum Banyak Yang Kita Kumpulkan Data Secara Bersama Menjadi Sebuah Data Yang Maksimal Untuk Dikaji Nah Kemudian Peran Dari Community Juga Penting Peran Dari Komunitas Juga Penting Bahwa Komunitas Komunitas Ini Juga Menjadi Ujung Tombak Begitu Di Dimana Mereka Yang Pertama Melihat Kondisi Dari Lingkungan Atau Kondisi Sungai Citarum Yang Sebenarnya Nah Maka Dari Itu Banyak Sekali Komunitas Komunitas Yang Bergerak Dalam Bidang Lingkungan Yang Turut Serta Untuk Memajukan Atau Memperbaiki Kondisi Sungai Citarum Yang Ada Jadi Contohnya Misalkan Ada Yang disebut Komunitas Cika-Cika Di Daerah Dago Di Sepanjang Sungai Cikapundung Nah Itu Komunitas Tersebut Berperan Aktif Dalam Mengurangi Sampah Yang Memang Mengalir Di Daerah Sungai Cikapundung Tersebut Nah Kemudian Komunitas Juga Berperan Dalam Monitoring Dan Evaluasi Lingkungan Untuk Pengembangan Dari Lingkungan Yang Lebih Lanjut Nah Selain Itu Yang tak Kala Penting Adalah Sektor Industri Dimana Sektor Industri Ini Harus Memiliki Kepekaan Kepekaan Terhadap Permasalahan Lingkungan Yang Ada Jadi Mungkin Kalau Sekarang Kita Sering Melihat Oh Iya Dibuang Dari Limbah Industri Misalkan Nah Bukan Hanya Industri Tetapi Memang Komuniti Dan Industri Harus Bersama-sama Menciptakan Bagaimana Sungai Citarum Yang Bersih Dengan Cara Kesadaran Dari Masing-masing Masyarakatnya Baik Itu Di level Industri Maupun Komunitasnya Karena Memang Tanpa Kesadaran Dari Masing-masing Pihak Itu Tidak Akan Mungkin Dapat Menjadikan Sungai Citarum Seperti Yang Kita Ininkan Dan Kemudian Sektor Yang Terakhir Itu Adalah Government Jadi Di Government Ini Yang Justru Membuat Polsi Atau Peraturan Peraturan Mengenai 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 Bagaimana Cara Membangun Riset-riset Yang Dibutuhkan Atau Applied Research Yang Dibutuhkan Untuk Langsung Diterapkan Kepada Masyarakat Ataupun Langsung Diterapkan Bagaimana Untuk Bisa Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Dan Kesadaran Lingkungan Agar Sungai Citarum Menjadi Lebih Baik Nah Kemudian Terkait Dengan Hal Tersebut Maka Pusat Riset Citarum Itu Mempunyai Roadmap Dimana Roadmap Kita Ada Beberapa Tahapan Riset Juga Lokasinya Program Dan Kerjasama Riset Jadi Untuk Tahapan Riset Seperti Kita Ketahui Bersama Bahwa Setiap Dosen Atau Setiap Akademisi Mempunyai Kepakaran Tersendiri Terhadap Risetnya Jadi Dari Kepakaran Kepakaran Tersebut Kita Harapkan Kedepannya Bahwa Riset Riset Yang Terkait Dengan Sungai Citarum Itu Sebetulnya Bisa Dikumpulkan Kemudian Bisa Diterjemahkan Apa-apa Saja Sebetulnya Yang Memang Dibutuhkan Untuk Bisa Menciptakan Kedaya Gunaan Seperti itu Nah Untuk Tahap Sampai 2021-2022 Ini Kami Berfokus Di Subdas Terutama Subdas Citarik Karena Di Subdas Citarik Ini Subdas Yang Sangat Dekat Terutama Ke Kampus Universitas Pajajaran Jadi Kita Menaruh Harapan Yang Baik Bahwa Subdas Citarik Ini Bisa Pulih Karena Kita Tahu Sendiri Bahwa Wilayah Subdas Citarik Ini Merupakan Salah Satu Subdas Yang Kemarin Mungkin Sempat Bapak Ibu Atau Rekan Rekan Lihat Bahwa Ada Pencemaran Jadi Akhirnya Sudah Mulai Hitam Lagi Nah Kemudian Ada Pula Kerjasama Riset Itu Dalam Bentuk Analisis Data Kemudian Pemodelan Data Kemudian Multilevel Watershed Governance Kemudian Pengelolaan Sampah Kolaboratif Dan Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif Jadi Pusat Riset Citarung Ini Sangat Terbuka Bagi Rekan-rekan Yang Ingin Bergabung Kemudian Kita Bisa Mengejawantahkan Ide-ide Kita Menjadi Ide-ide Yang Bisa Dilakukan Untuk Memenuhi Roadmap Atau Untuk Menciptakan Iklim Yang Baik Dalam Menangani Permasalahan Sungai Citarung Maka Pusat Riset Citarung Itu Melakukan Berbagai Hal Salah Satunya Itu Adalah Dimulai Dengan Fokus Group Discussion Nah Fokus Group Discussion Ini Sudah Kami Lakukan Kita Ingin Mencari Atau Menggali Apa Saja Sebetulnya Potensi Yang Ada Di Sepanjang Sungai Citarung Kemudian Dari Potensi Potensi Itu Apa Saja Permasalahan Yang Kira-kira Muncul Kemudian Kendala Dan Lain Sebagainya Pada FGD Yang Pertama Itu Kita Kita Lakukan FGD Dengan Para Komunitas Jadi Ada Banyak Sekali Komunitas Yang Hadir Pada Saat Itu Ini Di Antaranya Adalah Green Nation Foundation Kemudian Ada Juga Bararimba Ada Juga Citizen Journalism Independent Juga Hadir Pulau Wanadri Kemudian Ada Juga Forum Pemuda Peduli Kars Citatah Kelompok Petani Ikan Anserta Green One Go Green Jaga Balai Dan Masih Banyak Lagi Yang Tidak Bisa Dapat Kami Sebutkan Jadi Dari Sini Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Diambil Ternyata Yang Tadi Seperti Saya Katakan Bahwa Komunitas Ini Menjadi Ujung Tombak Jadi Informasi Awal Bagi Kami Sebagai Akademisi Untuk Mengetahui Kondisi Yang Sebenarnya Di Lapangan Itu Seperti Apa Nah Dari Hasil Presentasi Yang Komunitas Lakukan Banyak Sekali Yang Ternyata Kemanfaatannya Perlu Dilestarikan Contohnya Misalkan Ada yang Mengenai komunitas Untuk Mengolah Sampah Mengolah Sampah Dari Sungai Citarum Menjadi Berdaya Guna Kemudian Ada Juga Bagaimana Caranya Bisa Mengembalikan Kejayaan Ikan Ikan Untuk Peternakan Ikan Nah Kemudian Ada Juga Yang Memang Fokus Kepada Pembersihan Lingkungan Di Sungai Citarum Itu Sendiri Kemudian Dilanjutkan Dengan Fokus Group Discussion Yang Kedua Di Fokus Group Discussion Yang Kedua Ini Dihadiri Oleh Para Akademisi Yang Terdiri Dari Para Akademisi Dari Universitas Pajajaran Dari Universitas Indonesia Dari Monash Universiti Dari Universitas Pendidikan Indonesia Dari ITB Dari Polman Bandung Dan Dari Universitas Budiluhur Serta Universitas Lainnya Nah Kebetulan FGD Ini Diselenggarakan Atas Kerjasama UNPAD Dengan UI Dan Monash Universiti Sehingga Dari Monash Juga Bisa Hadir Terut Serta Memberikan Pandangan Dan Paparannya Nah Dari Hasil FGD 2 Ini Juga Ternyata Sejalan Dengan Apa Yang Dipresentasikan Oleh Komunitas Nah Di Di Akademisi Ini Banyak Juga Peneliti Peneliti Yang Justru Berperan Penting Dalam Pengembangan Peningkatan Kualitas Salah 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 Satunya Misalkan Ada Yang Dari Polman Itu Yang Mengolah Plastik Menjadi Hal Yang Berdaya Guna Seperti Itu Kemudian Ada Pula Metode Metode Yang Digunakan Bagaimana Untuk Menjaring Sampah Yang Ada Di Sungai Citarung Dan Lain Sebagainya Nah Dari Hasil FGD Yang Kedua Ini Maka Hasilnya Itu Kita Para Akademisi Para Akademisi Yang Meneliti Atau Banyak Meneliti Tentang Sungai Citarung Itu Mendirikan Atau Membuat Suatu Forum Dimana Forum Itu Kita Namakan Sebagai Forum Akademisi Citarung Sama Halnya Seperti Di Komunitas Jadi Kalau Komunitas Punya Yang Disebut Sebagai Forum Komunitas Citarung Maka Akademisi Itu Mempunyai Forum Yang Disebut Forum Akademisi Citarung Yang Dipimpin Oleh Doktor Cipta Endiana Selanjutnya Tidak Henti Hanya Sampai Komunitas Dan Akademisi Kami Juga Mengadakan FGD Dengan Industri Dimana Pada FGD Kali Ini Yang Hadir Itu Di Antaranya Pertamina Geothermal Energi Area Akamojang Kemudian PT Pukukujang Kemudian Juga Ada Dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung Kemudian Ada Dari Perun Jasa Tirta II Dari Bank Sampah Apikresik Dan FKP Jabar Korwil Cimahi Nah Dari Sini Kita Mengetahui Ternyata Industri Juga Berperan Penting Dalam Pembinaan Terutama Pembinaan Pengelolaan Limbah Dan juga CSR Yang mereka Buat Untuk Masyarakat Begitu Jadi Misalkan Ada yang Penanaman Pohon Seperti itu Kemudian Pelatihan Untuk Apa namanya Pelatihan Yang dilakukan Oleh PT Pupuk Pujang Untuk Melatih Bagaimana Caranya Membuat Pupuk Organik Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Itu Ada juga FGD Yang keempat Itu Dengan Pemerintah Jadi Dengan Pemerintah Alhamdulillah Waktu itu Dihadiri Oleh Kepala DLH Jawa Barat Ibu Prima Kemudian Juga Memberi Paparan Juga Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Kemenko Marfas Dan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air KLHK Baik Untuk Selanjutnya Nah Dari Hasil-hasil Yang kita Dapatkan Kemudian Beberapa Program Kita Coba Lakukan Nah Salah Satunya Ini Yang digagas Oleh Anggota Pusat Riset Citarum Universitas Pajajaran Yaitu Mempunyai Yang disebut Sebagai Desa Binaan Nah Desa Binaan Ini Kita Gagas Itu Di Desa Tarumajaya Di Hulu Sungai Citarum Didekat Situ Cisanti Nah Disitu Banyak Sekali Yang bisa Kita Eksplore Dari Aparat Desa Yaitu Yang pertama Pengelolaan Lahan Lahan Kemudian Garap Pertanian Yang Misalkan Sudah Masuk Kedekat Mata Air Dan Itu Menjadikan Adanya Potensi Pencemaran Nah Untuk Airnya Sendiri Yang dipakai Masyarakat Justru Ada Yang Tidak Semua Tentunya Ada Yang berbau Amis Kemudian Ada Rasanya Harusnya Yang tidak Ada Rasanya Kemudian Tapi Masih Bisa Digunakan Untuk Rumah Tangga Kemudian Ada Overpopulasi Ikan Nah Tapi Sekarang Alhamdulillah Overpopulasi Ini Sudah Ditangani Sudah Ditangani Kemudian Warnanya Keruh Nah Ada juga Warnanya Keruh Dan Kesulitan Mendapatkan Air Bersih Nah Selain Monitoring Monitoring Lahan Dan Air Kualitas Lahan Dan Air Kemudian Kita Juga Harus Melihat Tak dipungkiri Bahwa Biasanya Masyarakat Misalkan Yang Menggantungkan Perekonomiannya Dari Sungai Citarum Karena Misalkan Sekarang Semuanya Sudah Diclear Atau Kita Dilakukan Pembenahan Maka Ada Yang Katakan Ada yang Misalkan Menjadi Pencahariannya Berpindah Seperti itu Dan seterusnya Maka Dari itu Biasanya Suka Ada Juga Perceraian Rumah Tangga Perjudian Miras Dan Etika Masyarakat Nah Ini Tentunya Hal ini Akan Berpengaruh Terhadap Bagaimana Perilaku Masyarakat Untuk Menjaga Kelestarian Sebetulnya Kelestarian Dan Kebersihan Atau Kondisi Lingkungan Di Sepanjang Sungai Citarum Nah Apa Yang Kita Lakukan Nah Sebetulnya Kita Disini Ingin Sekali Membuat Desa Binaan Ini Menjadi Desa Percontohan Nah Oleh karena Itu Kita Akan Mencoba Ini Digagas Oleh Ibu Ida Widian Kita Kita Ingin Mencoba Melakukan Penanaman Pohon Sebagai Upaya Menanggul Lahan Kritis Dan Atau Sedimentasi Di Daerah Aliran Sungai Kemudian Kita Juga Ingin Melihat Potensi Bencana Sebetulnya Yang Diakibatkan Dengan Kemiringan Curam Karena Misalkan Sudah Alifungsi Lahan Dan Potensi Banjir Kemudian Kita Ingin Melihat Bagaimana Produk-produk Unggulan Di Desa Tarumajaya Ini Yang Merupakan Hulu Sungai Citarum Ini Itu Bisa Berkembang Karena Kabar Baiknya Adalah Produk Unggulan Desa Ini Dikelola Dengan Baik Oleh Bum Desnya Yaitu Susu Kopi Teh Seperti Itu Kemudian Tapi Bukan Tanpa Kendala Bahwa Ada Masalah Dari Produk Unggulan Desa Ini Yaitu Mereka Belum Dapat Memasarkan Atau Melabelisasi Produk Dan Sertifikat Kehalalan Serta BP Oleh Karena Itu Mungkin Dari Rekan-rekan Atau Sesama Pusat Riset Citarum Dan Di Luar Pusat Riset Citarum Itu Bisa Memberikan Sumbang Sisaran Ataupun Sumbang Sihide Bagi Peningkatan Kualitas Masyarakat Disini Nah Selain Itu Pusat Riset Citarum Baru-baru Ini Bekerja Sama Dengan Veski Yaitu Victorian Endowment for Science Knowledge And Innovation Kemudian Monash University Dan Kemudian Universitas Indonesia Serta CSIRO Kemudian EWAK Dan BP2D Jabawa Barat Nah Kami Dari Tim Peneliti Dari Monash Unpad Yang bekerja sama Dengan Monash Unpad UI CSIRO EWAK BP2D Jabawa Barat Itu Ingin Melakukan Penataan Penataan Dan Ingin Menciptakan Adanya Percontohan Wajah Sungai Citarum Yaitu Melalui Etalase Sungai Citarum Nah Etalase Sungai Citarum Sendiri Itu Ingin Kita Coba Buat Di Wilayah Sungai Citarik Nah Sungai Citarik Ini Kebetulan Dekat Sekali Dengan Universitas Pajajaran Jadi Ini Merupakan Konsep Awal Dari Apa Yang Kami Coba Buat Dari Yang Bekerja sama Dengan Monash Dan UI Kemudian Dengan Disini Ada Berbagai Pusat Edukasi Kemudian Kampung Tematik Kemudian Juga Pengolahan Sampah Disini Banyak Sekali Yang Bisa Kita Explore Jadi Saya Mengajak Rekan Rekan Yang Mempunyai Idil Atau Gagasan Bagaimana Menciptakan Etalase Sungai Citarum Ini Menjadi Lebih Baik Selanjutnya Dari Riset Riset Yang Dari Riset Riset Yang Ada Dari Riset Riset Yang Ada Mengenai Sungai Citarum Kalau Kita Lihat Unpad Itu Memiliki Riset Yang Paling Banyak Mengenai Sungai Citarum Namun Ini Saya Kembali Lagi Katakan Kita Harus Go Internasional Jadi Bagaimana Caranya Kita Bisa Menginternasionalkan Riset Riset Kita Untuk Dipublikasi Secara Internasional Nah Dan Yang Paling Menarik Itu Adalah Ternyata Riset Riset Yang Dilakukan Itu Lebih Kepada Sains Natural Jadi Kita Ini Memerlukan Sangat Memerlukan Riset Riset Yang Terkait Sosial Engineering Jadi Bagaimana Mengubah Pola Hidup Masyarakat Bagaimana Cara Misalkan Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat Dan Seterusnya Nah Ini Beberapa Diantaranya Riset Yang Sudah Dipublikasi Terkait Dengan Pusat Riset Citarung Yang Pertama Itu Oleh Pak Cipta Endiana Itu Mengenai Information Analysis Dan Review Research Result Dari Berbagai Sumba Jadi Banyak Sekali Yang Riset Riset Memang Di Citarung Kemudian Ada Juga Riset Dari Kedokteran Kemudian Ada Juga Riset Dari Fakultas Kedokteran Itu Yang Dibimbing Oleh Dokter Hana Dan Dokter Ronnie Ini Heavy Metal Efek Pada Ikan Dengan Melihat Sample Nya Adalah Ikan Nah Selanjutnya Ada Pula Riset Yang Terkait Dengan Riset Dasar Itu Melihat Karakterisasi Mineral Magnetic Yang Ada Di Sungai Citarung Untuk Sebagai Proksi Indikator Keberadaan Logam Berat Di Sana Itu Saya Beserta Tim Juga Ada Ibu Dini Fitriani Yang Sudah Mempublikasikan Hasil Hasil Selanjutnya Nah Di bidang Sosial Sains Ada Ibu Ida Widian Yang Juga Melakukan Riset Atau Publikasi Internasional Yang Berjudul Evolutionary Study Of Watershed Governance Research Bibliometric Analysis Nah Disini Juga Sangat Baik Untuk Dilakukan Riset Sosial Juga Disini Ada Governing Water Engaging Community Indonesia Water Security Roadmap Juga Oleh Ibu Ida Widian Jadi Ibu Ida Memang Sudah Banyak Bergelut Untuk Bidang Sosial Sains Di Sungai Citarum Nah Selain itu Pak Teguh Juga Melakukan Riset Mengenai Perubahan Lahan Vegetasi Berbasis Citra Satelit Di Das Citarum Bandung Jawa Barat Jadi Melihat Bagaimana Memonitoring Memonitoring Perubahan Lahan Vegetasi Yang Berbasis Citra Satelit Sedangkan Pak Irwan Itu Dengan Mahasiswanya Meneliti Mengenai Citarum River Plastic Pollution Monitoring Menggunakan Remote Sensing Yaitu Yang Dilakukan Wilayahnya Itu Di Muara Gembong Jadi Kalau Misal Kita Lihat Secara Sederhana Bahwa Hasil Dari Risetnya Pak Irwan Dan Kawan-kawan Ini Ternyata Semakin Dari Tahun 2019 Sampai 2021 Itu Mengalami Penurunan Polusi Atau Limbah Plastik Sesuai Dengan Rencana Pemerintah Untuk Menurunkan Tingkat Polusi Seperti Selain Itu Ada Juga Ini Masih Tentang Sosial Sains Ada Rural Urban Linkage And Local Government Capacity Ini Oleh Ibu Ida Widia Ningsi Juga Oleh Provukan Ada Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Di Citarum Hulu Jadi Ini Sangat Baik Riset-riset Di Sungai Citarum Ini Sudah Mulai Komprehensif Nah Dari Beberapa Program Yang Ada Di Pusat Riset Citarum Universitas Pajajaran Ada Beberapa Yang Menjadi Poin Atau Program Penting Yang Pertama Itu Adalah Desa Binaan Kemudian Yang Kedua Adalah Etalah Etalah Citarum Di Subdas Citarik Kemudian Nah Ini Yang Perlu Memang Kajian Sains Natural Dan Sains Sosial Jadi Kita Tidak Bisa Sendiri Untuk Menangani Sungai Citarum Ini Perlu Penanganan Yang Holistik Oleh Karena Itu Kami Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Bisa Bekerja Sama Dengan Berbagai Pusat Riset Yang Lain Contohnya Misalkan Dengan Pusat Riset Kecerdasan Membuatan Dan Big Data Yang Sudah Dilakukan Kemudian Pusris Kebencanaan Sumber Daya Air Halal Dan Seterusnya Tentu Saja Ini Memerlukan Koordinasi Antar Peneliti Dan Membina Kerjasama Tidak Menutup Kemungkinan Juga Jika Memang Rekan Memang Mempunyai Ide Dan Inovasi Lainnya Contohnya Dalam Penanggulangan Sampah Yang Tentu Saja Sudah Kita Ketahui Bersama Bahwa Citarum Itu Identik Dengan Banyak Sampah Walaupun Memang Kita Sudah Lihat Bahwa Secara Kasat Mata Sudah Bersih Kualitas Air Juga Sudah Meningkat Namun Tetap Bahwa Kita Harus Mengantisipasi Bagaimana Limbah-limbah Terutama Domestik Itu Dapat Dimanfaatkan Misalnya Saja Bagaimana Cara Mengolah Limbah Yang Organik Dan Organik Nah Kebetulan Pusat Riset Citarum Sudah Pernah Mengadakan Beberapa Pelatihan Mengenai Bagaimana Cara Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga Misalkan Saja Salah Satu Contohnya Adalah Membuat Ekoenzim Atau Membuat Kompos Di Keranjang Pakakura Mungkin Demikian Dari Saya Selebihnya Kami Sangat Terbuka Sangat Terbuka Untuk Membina Kerjasama Apalagi Citarum Ini Akan Nanti Dijadikan Atau Misalkan Kita Punya Subdas Citarik Yang Dekat Dengan Universitas Pajajaran Yang Akan Dijadikan Sebagai Etalase Citarum Dimana Disitu Bisa Saja Kita Membuka Ekowisata Atau Membuka Peluang Riset Riset Ekowisata Riset Riset Monitoring Kebencanaan Banjir Riset Riset Monitoring Sumber Daya Air Riset Riset Kemudian Bagaimana Perbaikan Kualitas Sungai Citarum Dan Tentu Saja Tanpa Tanpa Apa Namanya Tanpa Kita Mengucilkan Bahwa Kita Juga Akan Memberikan Penyuluhan Penyuluhan Kepada Masyarakat Misalkan Untuk Bagaimana Cara Apa Namanya Pengolahan Sampah Bagaimana Cara Pengolahan Limbah Dan Seterusnya Jadi Kami Di Pusat Riset Citarum Sangat Terbuka Atas Segala Kerjasama Baik Yang Akan Dilakukan Kedepan Dan Ide Yang Mungkin Rekan Rekan Punya Untuk Apa Namanya Bisa Mengembangkan Pusat Riset Citarum Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai